Sini arah-sini. Sini cepet dong. Mereka akan beli. Satu, dua, yuk. Rumah Batik Borong. Halo semuanya, kita di mana? Di rumah Batik. Borong. Borong. Bapak langsung ngomongnya borong. Borong. Tapi cuma waktu, cuma 10 menit. Harus selesai. Karena kita mau keperan-peran. 10 menit. Bapak langsung. Bagus. Ini pas kok. Pas. Ini asal kan? Pas. Ini asal kan? Bagus dong. Bagus dong. Nah, ini mau ambil kemarin. Udah setiap ini? Udah setiap ini? Kayaknya dua warna begini, Bu. Bagus ini. Ini mana ya? Ini lagi nyari buat Nurhan nih. Coba lihat ini. Si Endut nyari buat si Embul. Ini lucu tapi baru dari sana. Nanti pakai apa? Pakai lagi. Lagi. Aira. Aira mau apa Aira? Paling yang ga ada GDN gitu. Jangan paru pendek. Mau. Itu apa? Ini. Ada celananya. Ya udah. Baru aja mau pakai. Sudah ini oke mau ya? Ini cukup. Ini satu. Dua. Tiga. Empat. Cukup dulu ya. Ya Sutra? Sudah. Sudah di depan. 30 ya? Saya ga mau. 40? Enggak. Saya naik sepeda. Ke jalan kaki. Apa? Ke jalan kaki ya? Ke jalan kaki ke sini. Ini mau ke jalan kaki. Jadi. Jadi. Kita lain kali. Aku naik sepeda. Jalan kaki. Berapa tuh? Dapet diskon banyak tuh. Oh jadi disini kalau naik kendaraannya apa? Dapet diskonnya beda-beda? Enggak. Nah. Kita dewa. Yang paling gitu. Cuma. Tadi kalau naik sepeda. Dapet diskon 30%. Terus. Mama bilang. Kita naik sepeda. Papa bilang. Kita jalan kaki. Dapet 40%. Gitu. Jadi. Oh. Papa tuh mesti kita proses dulu. Baru bisa inget kita. . Ini gue ada waktu beberapa. Ini punya gue. Nih ini buat Nurhan nih. Ada ini. Itu kotoran semua tuh. Nah lucu banget. Gemes. Buat si Nuno. ya harus kan di beli orang harus orang udah langganan juga berarti disini? iya langganan oh kalau langganan diskonnya harusnya harusnya banyak 40% kalau gak usah diskon 40-50% bingung kopi hitam sama yang liat cewek kali gue pukul bingung kopi hitam sama merek oh maksudnya minum kopi kupu-kupunya perempuan oh di mobil itu selalu kopi hitam ternyata kupu-kupunya cewek boy aduh apa ini lah ya kita herat oh kalau gue tidak gue tidak ada kupu-kupu malam kupu siam gue cuma tadi ya kalau gue kepompong bukan kupu kepompong doanya-doanya 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 di guran sebelum anda tuh kepompong jadi kupu-kupu udah aku matiin dulu hahaha pakai doa pakai doa jadi ini candi yang paling tinggi di Indonesia dengan ketinggian 47 meter dibangun tepat tahunnya 856 Masei yang biasanya yang gede itu untuk sembahyang yang kecil-kecil itu untuk meditasi kalau orang Islam etikaf gitu atau non Islam renungan yang di dalamnya apa mas ada beberapa arca di dalamnya arca apa eh statue statue jadi itu di dalamnya masih ada asli semua maka kita tidak boleh masuk sekarang mengapa karena patung itu bisa kita rabah langsung jadi banyak zaman dulu sebelum ada covid itu orang masuk merabah ada dewa kepandean ada dewi kecantikan ada dewa keuangan ada dewa kebijaksanaan jadi banyak dewa-dewa yang mereka rabah tapi mereka rabah untuk dapet kayak cantik gitu oh iya seperti itu tapi nama asli ini candinya bukan prambanan bukan rojonggrang tapi siwa gra apa? siwa gra siwa adalah dewa tertinggi gra artinya rumah yang graha itu ya bapak ya graha itu hanya hilangkan satu artinya rumah kalau graha artinya kacau disitu ada tiga candi utama yaitu dewa Brahma dalam konsep Hindu sewaktu Tuhan ini menciptakan alam semesta dengan nama dewa Brahma sewaktu Tuhan memberantas kejahatan dan membangun menjadi baik dengan nama dewa siwa sewaktu Tuhan itu menjaga alam semesta dari kejahatan dari kerusakan dengan nama dewa Wisnu Brahma, Siwa, Wisnu, Trimurti ini jadi satu bapak ibu mas Topo ini dibangun dalam sejarah berapa lama mas? dalam sejarah 5 generasi raja bapak 5? 5 generasi raja dihitung kurang lebih 110 tahun dalam sejarah 110 tahun itu hanya 1 candi atau emang? ini 240 candi di sini 3 raja bukan 1 malam gata 1 malam itu 1 malam itu dongeng jadi kalau kita inginkan menginginkan cewek itu harus membuat 1.000 candi jawa dahulu sekarang bukan candi lagi ini tidak ada yang asli ini segera semuanya ini segera semuanya gak ada asli gak ada, sudah runtuh semua tahun 2006 itu oh iya akibat kepa bumi tapi di legoin di tempat-tempat lantai sesuai iya dulu pertama kali yang punya ide itu orang Belanda maka bangunannya menggunakan beton di dalamnya oh ada betonnya setelah tahun 2006 karena candi ini semuanya sudah kereta di dalamnya maka kembali ke struktur baru yang lama dengan tidak pakai semen hanya ini pakai lego itu pakai lego isian candinya pakai batu putih tapi gambaran perembaran aslinya ada pak? tidak ada jadi hanya sisa-sisa ini sisa-sisa bangunan yang mungkin kadang sampai di tubuhnya ini asli yang bawah ini asli yang bawah jadi berdasarkan ini itu tenaga-tenaga heli kita tidak banyak sih yang tugasnya mencari-cari batu hanya sekitar 5-6 orang ini harus mencari batu-batu ini satu-satu nah itu sudah dikumpul-kumpulkan di sana itu itu sudah main legonya maksudnya yang asli bukan asli? berarti arsitek ini orang Belanda sebetulnya bukan aslinya begini? tidak ini memang mengikuti aslinya dari tadi Lego tadi dari main Lego tadi habis hancur dibangun seperti aslinya seperti aslinya tapi pakai lego berarti sampai sekarang masih disusun pak ya? masih disusun terus itu masih tumpukan-tumpukan batu sudah dapat jodohnya itu mencari jodoh itu batunya mana? jadi yang ini tumpukannya ini atau tidak? belum tentu ini itu belum tentu dari sini di cari-cari semuanya disitu tingkat kesulitannya iya jadi problemnya sekarang hanya dua dana dan batu batu ini banyak yang hilang juga nih karena dulu penduduk itu ngambil bebas lah kita yang tidak iya ini seperti ini kita ambil dulu bebas kenapa dibuat begini dari seribu? ya kita buat pagar kita buat fondasi rumah nah kita buat lekan untuk masak numpuk padi setiap candi ada patungnya? setiap candi kalau Hindu ada patungnya macam-macam kalau Buddha hanya satu patung Buddha saja jadi yang kedua itu candinya ramping kalau Hindu Buddha lebar candi terakhir yang disusun ada nggak pak? yang mana? terakhir terakhir yang disusun nih itu setiap ini hai guys hari ini kita dapat�� germu sejarah mangannya candi Prambanan begitu banyak ceritanya kita dikasuh buku nanti kita baca yang pasti bagian baca ja abis baca Beragum kasih ke kita Terima jadi, terima jadi. Gue lebih senang mendengar ya? Saya lebih cepat mendengar. Jadi yang membaca Bapak, yang mendengar saya. Ceritanya. Lebih dirangkum dan lebih pas. Tadi kan enak tuh dirangkum juga tuh, dia cepet. Langkep Pak Topo-nya. Gitu, luar biasa. Hebat ya. Yang kita unik itu yang batu-batu Lego ini. Kita dapet ungu ya. Bahwa orang dulu itu luar biasa ya. Dia bikin Lego. Dia nggak pakai semen, nggak pakai apa. Itu kan top banget. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan bisa sampai tinggi gitu tuh. Bisa sampai setinggi itu bagaimana masih ada. Sekarang Covid jadi stop ya? Stop. Iya. Jadi kita ngedampak semua itu biasa. Jadi kalau tidak Covid, turis-turis banyak sih? Banyak. Banyak berapa maksudnya sekarang? Kalau turis asing 350, Bapak. Kalau orang lokal 50 ribu. Murah juga ya. Iya. Karena sudah termasuk World Heritage ya. Ini susun sampai atas. Sampai atas tuh. Hebat ya. Itu masih ada dua opsi Pak. Untuk mengangkat batu sampai atas. Satu dengan stagger. Skull holding. Yang kedua sistem uruk Pak. Sistem uruk yang artinya? Artinya setiap berapa meter diurup tanah. Naik lagi, uruk tanah. Naik lagi, uruk tanah. Kita akan melihat tiga candi Buddha. Dari dulu, anggapan orang Hindu dan Buddha, Prambanan adalah tempat yang suci. Orang dulu pada sakti ya Pak? Iya. Bagaimana itu Pak? Bisa sakti begitu Pak? Sakti begitu. Cuma dua kalau mau sakti. Apa? Kurangi makan dan kurangi tidur. Betul. Cuma dua. Mati dong. Kurangi makan dan kurangi tidur mati. Kan banyak ternyata. Satu minggu tidak makan masih hidup. Betul. Zaman dulu orang itu membunuh tanpa dengan senjata. Dengan hawa nafsu. Betul Pak? Betul kan? Iya. Jadi dia. Saya lagi menekan itu. Jadi dia intikap itu bisa terbang. Wih. Ini biasanya itu event-eventnya di sini. Kalau event-eventnya di sini. Iya. Kalau event bikin panggung di sini. Panggung di sini. Jadi kelihatan deket sekali. Iya. Kilain pasti canggihnya. Iya. Nggak boleh. Di luar pacar. Jadi ini batu-batu masih asli semua. Tapi saya nggak tahu ya. Ini pasti batu-batu. Ini ribuan tahun nih batu. Iya. Ribuan tahun yang lalu. Masa sih? Iya. Karena. Untuk merenovasi candi. Tidak boleh menggunakan batu baru yang diukir. Jadi harus batu yang udah lama ya? Batu sekarang boleh. Cuma tidak boleh diukir. Batu asli. Harus batu asli yang ada ukirannya asli. Menyemuin di mana itu batu itu? Batu lah di sekitar ini. Di perkampungan banyak. Karena gempa bumi pada hancur semua. Pada hancur semua ini karena gempa bumi. Itu masih renovasi itu ya. Renovasi pakai steger scaffolding itu. Teratak kalau Jawa. Nanti kalau udah jadi ini seperti ini. Pocok ini ada gambar nih. Mana, mana, mana. Nah ini. Wah hebat ini. Berapa lama lagi jadinya Pak? Kurang lebih 400 tahun lebih. Ini patunya dua rapala Bapak. Ini masih asli. Iya. Dua rapala ini penjaga pintu. Ini biasanya di Candi Buddha aja. Candi ini nggak ada. Iya aku tungguin. Cuma sekarang ini pindah ke Bangbang itu Pak. Ini asli juga. Ini zaman kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu. Waktu dia kompetisi antara Hindu dan Buddha. Maka setelah itu ada perkawinan antara Raja Hindu dengan Pramesuri dari agama Buddha. Pramodawadhani sama Raja Pikatan. Maka setelah itu Hindu Buddha damai. Di sini sebetulnya ada 249 Bapak. Candinya. Candinya 249. Kalau dia utuh 249. Iya. Maka orang Jawa kalau sudah banyak itu artinya Sewu Pak. Maka Candi ini namanya Candi Sewu. Bukan nama aslinya lagi. Aslinya adalah Maju Sri Grah. Pak kalau misalnya tadi Bapak sempat bilang. Nama aslinya belum ketemu. Sudah ketemu yang ini. Oh yang tadi yang sebelah sana. Yang Candi Lubung tadi belum. Yang Candi Bubrah belum. Kenapa maksudnya belum ketemu nama aslinya itu. Biasanya nama-nama itu ada dalam Prasasti. Oh iya. Prasasti seperti ini ada tulisannya seperti itu. Nah ini Candi apa tahun berapa dibangun seperti itu. Itu Prasasti nanti di Harusani. Pak Harto. Pak Harto Pak. Nah ternyata Pak Harto semua ya Pak. Yang ini Pak Karno yang Candi Siwa tadi yang paling tinggi penambangnya Pak. Itu Pak Perusdan Soekarno. Itu tahun 1953 yang perambahan yang paling tinggi tadi Pak. Itu perlu waktu 27 tahun. Nah ini patungnya sebenarnya diperkirakan Pak ada patung dari perunggu kan. Di dalamnya. Karena itu altarnya besar sekali di dalam. Nah patung itu tidak ditemukan. Maka bisa memperkirakan patung itu dari perunggu. Mengapa? Karena dipecah masyarakat. Resak itu diambil. Keluar. Kalau dari batu itu tidak mungkin Pak. Ini asli Bu. Iya. Ini enggak hancur pada saat ini. Waktu itu tidak hancur. Karena ya posisi pedal itu kan besar. Tapi itu biasanya cuma sedikit pecah. Tak apa. Campur lagi. Tapi ini yang tengah-tengah hancur. Bangun baru apa enggak. Iya. Itu 1993 selesai renovasinya. Power Demon. Jangan so ngantuk. Lo pengen di foto ya. Biar kayak beauty cantik-cantik gitu ya. Gimana rasanya? Ajib. Hai guys. Enak dudannya. Dapat kayak begini. Kemetahwanya luar biasa. Dan matanya Julie Pak. Julie ya. Gue udah nggak mau ke mobil. Jangan. Aku mau pulang aja. Oh ya guys. Kita mau pulang. Sampai ketemu besok. Dadah. Dadah. Ganteng dong. See you. Bukan muhrif. Oh mau foto. Oh mau foto. Mbak Tadya. Mau foto. Nu. 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 Video.